Hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang anda sedang menonton channel TFC glass saya akan membahas mengenai apa saja yang buat channel YouTube saya tidak bisa dimenisasi kali ini saya akan mencoba menghapus lagi video-video yang melanggar kebijakan YouTube yang saya rasa patut untuk dihapus agar akun saya bisa diterima menjadi terlibat dari YouTube pada awal jenis lalu saya kirim email yang bahwasannya akhir-akhir saya belum dihubungi untuk digitalisasi dan sudah saya hapus beberapa video yang melanggar kebijakan YouTube kali ini saya akan menghapus lagi agar benar-benar bisa dihubungi untuk monetisasi nah ini videonya yang saya hapus ada beberapa lainnya kalau dilihat dari ini ada beberapa video yang harus saya hapus untuk rekan semuanya yang baru memulai bergabung dengan YouTube mohon disarankan untuk membaca semua kebijakan kalau anda benar-benar ingin menghasilkan uang dari YouTube dan ikuti semua peraturan partner YouTube dan kebijakan YouTube gunakanlah atau upload video atas karyamu sendiri jangan punya orang lain agar tidak terkena pelanggaran dari pihak YouTube sendiri seperti saya yang sudah berusaha keras mengedit mengupload dan akhirnya tidak dihubungi untuk menghasilkan karena dianggap video saya melanggar kebijakan YouTube setelah subscriber saya tercapai jam tayang tercapai akhirnya saya harus periksa kembali video saya dan menghapusnya perlu juga diketahui jadi penghapusan video akan berpengaruh besar terhadap jam tayang seperti jumlah penayangan video juga akan berkurang apalagi kalau video yang videonya banyak kan sayang bisa ngaruk-naruk kepala kan gitu capek-capek buat video aduh ini video yang harus dihapus video ini saya rasa duplikat dengan video yang orang lain upload mana saja video yang duplikat dengan akun YouTube lain harus dihapus semua boleh saja sih video yang digunakan ulang asalkan ada penjelasan atau memberikan edukasi di dalam video tersebut nah kalau mau ditransport lain video orang lain yang kita upload siap-siap akun kita tidak disetujui dimonisasi hapus semua pokoknya nah yang saya hapus di lihat diperiksa sudah aman apa belum lihat lagi cek lagi nah disini kak Rebels dan jam tayang saya masih aman dan belum berkurang dan tunggu dua hari ke depan nanti jam tayang saya pasti akan turun drastis gimana cara mengetahui bahwa video kita melanggar saat top video ulang nah gini caranya coba cari di YouTube video yang sama dengan video yang kita upload coba kita lihat kita perhatikan nah kalau ini sama dengan video kita kita hapus ini sama dengan yang lain walaupun ditentu 3.000 orang terpaksa harus dihapus hilang deh banyak juga tuh dihapus setelah dua hari saya cek akun saya penayangan videonya langsung berkurang dari sebelumnya kan sayang jadi 101.000 nah disini sebelum video dihapus ditonton 143.230 setelah video dihapus tinggal 101 100.981 nah sebelum video dihapus nah sebelum video dihapus yang tayang 4.468 setelah dihapus tinggal 3.240 waduh cakele tetap semangat dan tidak lupa juga untuk memperbaiki semuanya oke terima kasih selamat menikmati